Panitia Pembangunan Tongkonan Ikatan Keluarga Toraja Manokwari menggelar ibadah perayaan pasca di Tongkonan Soribo Manokwari. Ibadah pasca dihadiri ratusan masyarakat Toraja dan juga Bupati Manokwari Hermus Indong. Dalam khutbanya, pendeta menjelaskan betapa besar kasih Allah kepada umatnya yang melampaui segala hal. Ibadah perayaan pasca juga dirangkaikan dengan acara MAP Pasoro Tukang dan pembukaan Musyawara Daerah 4 IKT Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indong dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Besar Toraja atas perannya dalam pembangunan di Manokwari. Dan saya kira Toraja telah membuktikan dirinya sebagai satu suku yang berorganisir masyarakatnya secara utuh dan menyeluruh serta menunjukkan identitas yang luar. Hal ini tentu memberikan contoh dan terhadap yang baik untuk bisa diikuti oleh suku-suku lainnya. Sebelum membuka Musda 4 Ikatan Keluarga Toraja Manokwari, Bupati memberikan sumbangan sebesar 30 juta rupiah untuk mendukung kegiatan Musda. Ketua Panitia Musda 4 Ikatan Keluarga Toraja Manokwari mengatakan terdapat empat tujuan besar yang akan dicapai dalam Musda kali ini. Wilson menambahkan sebanyak 90 peserta yang memiliki hak suara dalam Musda tersebut, yaitu 80 suara dari 8 rayon, 5 suara dari Lembaga Ikatan Perempuan Toraja, dan 5 suara dari Ikatan Pemuda Toraja Manokwari. Diharapkan Musda kali ini tidak hanya sukses dalam pelaksanaannya, tetapi yang jauh lebih penting adalah hasil Musda memiliki dampak positif bagi masyarakat Toraja, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Terima kasih telah menonton!